Well untuk pertama kalinya e-sports resmi dipertandingkan sebagai cabang olahraga eksibisi pada PON ke-20 Papua Sejumlah talenta e-sports Indonesia unjuk gigi dalam kelihayannya mengatur strategi di sebuah permainan online Nah salah satunya ada Rafli yang menjadi atlet termuda dalam cabang olahraga ini Bagaimana kemudian keseriusan Rafli di cabang olahraga ini? Langsung aja kita bergabung bersama Rafli Setiawan, atlet e-sports tanah air Halo Rafli, selamat malam Selamat malam kak Hai apa kabar Rafli? Baik Baik ya, aku boleh tanya gak sih kamu umur berapa sekarang? 13 tahun 13 tahun berarti masih satu SMP? Iya? Iya, betul Wow keren banget udah bisa gabung dengan atlet-atlet senior juga di PON 20 Papua Tapi sebelumnya pernah kebayang gak sih Rafli dari awal katanya iseng lihat temen main Free Fire Terus jadi ikutan main Eh sekarang malah jadi serius di level nasional untuk kompetisi e-sports ini? Iya Saya pertama ngikut temen sih Terus akhirnya bisa sampai sini Pernah kebayang gak sih sampai akhirnya main Free Fire tuh jadi serius gitu? Enggak sih gak kebayang Tadinya hobi aja ya? Iya hobi aja Nah kemudian cerita-cerita Rafli bisa sampai ikut PON tuh gimana? Siapa yang ngajak? Atau memang Rafli suka ikut kompetisi kah? Ada temen yang ngajak ikut PON ini Ikut PON ini audisi dulu atau gimana? Iya audisi dulu Ini kayaknya Rafli malu-malu ya Fans kamu udah banyak loh sekarang Rafli Rafli sekarang main Free Firenya di PON 20 Papua ya Tapi kalau kemarin-kemarin latihannya Biasanya latihannya berapa jam? 8 jam juga 8 jam sehari? Iya Orang tua kamu marah gak sih main Free Fire melulu? Dulu sih marah sekarang lah agak kayaknya Berarti ikut PON ini sudah izin orang tua ya? Iya sudah Akhirnya minta izin walaupun sempat marah Eh ternyata anaknya bisa serius loh Di kompetisi Pekan Olahraga Nasional ini ke 20 Papua Tapi kalau awal-awal ketika diajakin temen Kemudian masuk PON Latihannya ada coachnya gak? Atau Rafli latihan sendiri? Gak ada sih gak ada coach Dari tim aja yang ngarahin ada kapten Ada kaptennya? Iya ada kaptennya Kaptennya ini orang Indonesia atau gimana? Orang Indonesia Siapa namanya Rafli? Juga temen Oh temen juga? Iya Nah temenmu ini juga ikut e-sports? Eh di PON? Iya ikut Oh jadi belajarnya bareng ya? Iya bareng-bareng Ngatur strateginya gimana Rafli? Kok keren banget sih? Itu dari kaptennya sih arahan dari kaptennya Tapi buat kakak-kakak atau temen-temen yang gak ngerti Free Fire nih Boleh sedikit Rafli jelasin Free Fire itu apa sih? Free Fire itu game Game ya biasa battleground gitu Game apa? Game apa? Game Game apa? Game tembak-tembakan Game atur strategi Supaya apa? Kerajaan Aku gak ngerti bahasanya nih kalau Free Fire Strategi Nah oke Itu memang harus dimainkan satu orang atau bisa berkelompok? Berkelompok Satu kelompok empat orang Satu kelompok empat orang Rafli kenal semua dengan teman-teman satu kelompoknya? Kenal Paling tua umur berapa Rafli? 23 Oh ada yang umur 23 tahun ya? Iya Nah itu berarti ketika ikut untuk ngambil bagian di pond Digabungkan dengan teman-teman kelompok ini Sebelumnya Rafli gak kenal kan? Kenal Ini udah satu tim Oh memang udah satu tim? Iya udah satu tim Pernah ikut kompetisi online sebelumnya dengan rekan-rekan ini? Udah udah pernah Kapan? Udah sering sih Kak Iya kapan? Berapa kali? Seringnya kapan? Coba diceritain Kok keren banget sih Rafli ini? Sekarang ini kadang 3 kali atau 2 kali Kak Setahun? Setahun Kadang bisa lebih 5 kali Kak Setahun lebih dari 5 kali kadang Aku pengen tau berapa uang yang kamu hasilin 1 kali kompetisi aja? Tergantung Tergantung itu ya Kak Tergantung sponsor? Oke rata-ratanya berapa deh? Rata-rata 1,5 Satu setengah juta rupiah? Iya Satu setengah juta rupiah Itu berarti kalau satu tahun 5 kali Bisalah dapat 6 sampai 7 juta rupiah Berarti teman-temannya semua akhirnya tau dong Kalau Rafli bisa dapetin uang Dengan hasil main game online Banyak yang pengen ikut main Free Fire juga dong? Banyak Yang pengen ikut main Free Fire Eh Rafli itu sekolah dimana sih? Di 181 Jakarta Pusat Wah bangga banget nih gurunya SMP SMPN 181 Jakarta Pusat Iya? Iya Gimana dukungan teman-teman sekolah Dukungan guru-guru? Dukungan sih pada semangat sih Dari guru-guru sampai ke pola sekolah Selalu berdukung Banyak yang ini gak sih Mention-mention Rafli Rafli semangat Rafli ayo Ada gak? Iya Ada Banyak ya fansnya sekarang ya Followersnya berapa sekarang? Masih ratusan sih kak Oh gak apa-apa Nanti harus Berarti harus nunjukin prestasi di PON Supaya lebih bersinar lagi Tapi kita tahu ya Sekarang anak-anak muda di Indonesia Di luar sana Yang kecanduan game online tuh banyak Tapi gak sedikit juga Yang dampaknya buruk buat mereka Nah Rafli ini kan Arahnya serius Ke PON 20 Papua Ada pesan gak sih Buat teman-teman di luar sana? Terus latihan aja sih Latihan terus Sampai bisa Capai cita-cita yang dia mau Di game ini Oke yang penting ikut passionnya aja ya Iya Tapi jangan lupa tetap sekolah ya Rafli ya Iya betul Oke Rafli terima kasih banyak Sudah bergabung bersama kami Salam sehat Kibarkan Indonesia Semoga menang Kita harapkan yang terbaik Untuk Rafli Setiawan disana ya Bye bye Rafli Bye bye